Intro Berita apa saja yang tengah hangat dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini? Mulai dari hadiri ular di dalam komuter lain. Suara gadis menabrak belasan mobil. Intro Hingga kisah baby Adam yang berjuang melawan sakitnya. Intro Seluruh informasi tersebut kami rangkum dalam segmen Naon Sasmen. Intro Intro Anda warga Jabodetabek pasti tahu atau sering menggunakan transportasi umum satu ini. Kereta listrik atau lebih sering dikenal dengan komuter lain. Transportasi umum ini menjadi prima dona bagi masyarakat khususnya yang tinggal di Jabodetabek. Selain semakin nyaman, komuter lain juga bebas dari macet. Ada pemandangan tak biasa dari komuter lain 21 November kemarin. Ada sekor ular mengejutkan penumpang dengan trut ikut naik kereta ini. Intro Setelah diselidiki, ternyata ular ini berasal dari seorang penumpang yang membawa serta hewan berbahaya ini. Kehadiran ular ini sempat membuat panik dan takut para penumpang lainnya. Beruntung seorang laki-laki dengan sigap mengambil ular tersebut. Tidak ada korban akibat kehadiran ular ini. Mengetahui kejadian ini, pihak komuter lain kembali mengingatkan kepada para penumpang untuk mematuhi peraturan ketika naik transportasi ini. Intro Pernahkah Anda mengalami atau melihat peristiwa benda bergerak sendiri? Nampaknya peristiwa yang sama juga dialami oleh dua orang pria saat berjalan menuju basement sebuah gedung. Tangga aluminium yang biasa digunakan untuk memperbaiki kerusakan ini bergerak sendiri. Setelah ditelusuri, video yang sama ternyata sudah diunggah di Youtube jauh sebelumnya. Ternyata video tangga lipat berjalan sejenis juga banyak beredar di Youtube dengan berbagai versi. Selain versi malam hari, ada juga versi siang hari. Kesamaannya, tangga lipat berjalan ini diambil di posisi jalan yang miring seperti basement gedung. Seorang warganet bernama Rizky Ramadan mengatakan fenomena ini bisa dijelaskan. Menurutnya, tangga lipat ini berjalan karena ada efek gravitasi lantaran berada di posisi jalan menurun. Beberapa warganet lain yang sependapat dengan Rizky menyarankan agar jangan ada yang mengarang-arang kejadian lalu membumbuinya dengan hal misterius. Masyarakat juga diminta tidak mudah percaya dan meneruskan kabar bohong. Jadi, lebih bijak lagi ya pemirsa dalam menyikapi setiap informasi yang ada. Jika beberapa minggu lalu seorang pemuda tak sengaja menabrak tiga kendaraan roda dua di jalan raya di Surabaya, 21 November kemarin, giliran seorang perempuan muda melakukan hal serupa. Perempuan berama Felicia menabrak belasan kendaraan lain saat ia melintas di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Felicia mengaku kalau ia membawa kabur mobil milik orang tuanya saat mereka tidak ada di rumah. Dan ternyata peristiwa ini disebabkan oleh kambuhnya penyakit yang diderita Felicia. Ada banyak cara mengekspresikan kegembiraan, mulai dari bernyanyi hingga menari. Sepertinya hal menyenangkan sedang dialami oleh seorang pria berikut ini. Ada yang unik darinya, lihat bagaimana ia mengekspresikan kegembiraannya. Ia terlihat asyik menari-nari di atas motornya. Eits, meskipun sedang senang, tetap utamakan keselamatan ya pemirsa, jangan meniru aksi pria ini. Akun Instagram at Kevin Julian sempat mengunggah video ini. Sayang rekaman ini sudah tidak bisa ditemukan di akun tersebut. Akun informatif lainnya mengunggah ulang video aksi pria ini. Satu penyakit saja sudah membuat Anda merintih kesakitan bukan? Dan bayi mungil dan mengemaskan Adam Fabumi Kamaludin begitu kuat melawan berbagai penyakit di dalam dirinya. Anak laki-laki pasangan ratih dan kiagos menderita Dandy-Walker Sindrom. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik yang mempengaruhi perkembangan otak bayi. Selain mengidap kelainan genetik, Adam mengidap kelainan kromosom bernama Trisomy 13. Kelainan ini terjadi saat proses pembelahan sel di dalam rahim sang ibu. Kelainan ini dapat menyebabkan lebihnya jumlah jari, adanya sumbing di bibir, sampai keterbelakangan mental. Adam sendiri memiliki jumlah jari lebih banyak dan terdapat sumbing di bibir bagian dalamnya. Setelah lahir pun, Adam tidak sempat mendapatkan asli dari sang ibu karena ia harus segera dimasukkan ke NICU. Bayi Adam juga harus berjuang melawan kebocoran jantung sehingga paru-parunya harus bekerja dua kali lebih keras. Adam juga mengalami pembengkakan saluran ginjal. Sang ibu Ratih membagi kisah Adam melalui sosial media. Ratih juga membuat akun Instagram khusus untuk anaknya bernama Adam Fabumi. Cerita Adam mulanya dituliskan di akun Instagram Ratih dan membuat teman-teman Ratih dan Kiagos membuat penggalangan dana untuk Adam. Semangat Adam menginspirasi orang-orang. Sekarang, bayi Adam sudah tidak perlu merasakan sakit lagi karena Adam sudah berada di tempat yang paling nyaman. Dunia hiburan saat ini sedang berduka. Artis senior yang juga dijuluki artis tiga zaman ini menghambuskan nafas terakhirnya pada 20 November. Laila Sari, artis senior yang terkenal dengan kemahiran yang menyanyi lagu rock ini meninggalkan dunia untuk selamanya. Nenek periang ini meninggal ketika di rumahnya setelah menghadiri acara talk show di salah satu acara di televisi nasional. Menurut sang anak, ibunya meninggal setelah keluar dari kamar mandi. Jenasa nenek Laila Sari dimakamkan satu liang lahat dengan suaminya di tempat pemakaman umum Karet Bifat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat orang ingin menikah, ada beberapa tradisi yang harus dilakukan sebelum akhirnya resmi menjadi suami istri. Di masyarakat Indonesia ada berbagai macam tradisi yang harus dijalankan. Salah satunya adalah pemberian cincin kawin. Pemberian cincin kawin ini biasanya dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Seperti pengantin pria melangsungkan pernikahan di Boneh, Sulawesi Selatan. Mempelai pria memberikan cincin kawin kepada pengantin wanitanya. Uniknya ada yang beda dari cincin yang diberikan pria ini. Kira-kira apa ya bedanya? Rekaman yang pertama kali diunggah oleh akun Instagram atasriadehashipit ini memperlihatkan pengantin pria memberikan cincin dengan jumlah yang sangat banyak ke pengantin wanita. Bila biasanya pengantin pria memberikan satu cincin kawin, pria ini justru memberikan kurang lebih 119 cincin. Pasnya kecelakaan yang menimpa ketua DPR Setia Novanto, tiang listrik mendadak viral. Setelah ada permainan tiang listrik, ternyata tiang listrik ini juga bisa ditemukan di Google Maps lho. Sayangnya pihak Google telah menghapus sama tiang listrik ini dari daftar Google Maps. Apa jadinya jika ciri khas sekor hewan dijadikan model robot oleh para ilmuwan? Penasaran dengan robot burung? Atau robot ular laut? Nantikan selengkapnya, sesaat lagi ya, tetap di Onesport. Terima kasih telah menonton!